Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swatiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya Kaisan Pangarum Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya Insya Allah Dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama Mohon dukungannya Merdeka Yang pertama sih Terkait video itu Saya apresiasi Dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang Tentang kesiapannya untuk menjadi depok pertama Kalau menurut video itu Artinya depok satu Bagi saya Ketika mau menjadi seorang pemimpin Dibutuhkan ketegasan Dibutuhkan sikap Sehingga apa yang Mas Kaisang sampaikan Merupakan bentuk ketegasan Kesiapannya dia Untuk maju menjadi calon wali kota depok Apresiasi Seperti itu Kemudian tentunya Bagaimana Sikap PDI Perjuangan Nah kan teman-teman dari kemarin nih Nanya ke saya nih Sikap PDI Perjuangan seperti apa Yang pertama Yang pertama Di PDI Perjuangan ini Kita punya Aturan Saya gak boleh Mendahului apa yang Menjadi kewenangan Ataupun keputusan DPP Partai Nah ini FOM bagi kita Seluruh kader partai Apalagi terkait dengan Pilkada Pilkada ini kan masih jauh Mbak Puan pun sudah menyampaikan bahwa Pilkada masih tahun 2024 Saat ini kita masih fokus Bagaimana untuk memenangkan Pilk dan Pilpres 2024 Tapi jika kemudian ada Isu tentang Mas Kaisang Yang Dengan video itu muncul Menyampaikan Siap untuk menjadi Wali kota depok Kita sambut dengan baik Apalagi mungkin dibawa juga Masyarakat juga ingin ada perubahan Nah bagaimana dengan PDI Perjuangan PDI Perjuangan ini kan Partai Kader Ada sekolah partai Ada jenjang kaderisasi Yang memang Sudah dipersiapkan dengan Begitu baik oleh Ibu Ketua Umum Nah sehingga siapapun yang ingin Menjalankan jadi Kepala Daerah Wali kota Gubernur Kemudian apapun itu Ya wajib mengikuti Tahapan-tahapan kaderisasi itu Sekolah partai dan lain sebagainya Untuk dipersiapkan menjadi Memimpin Karena selama ini juga kan PDI Perjuangan tidak Mengendalkan kekuatan Hanya kekuatan figur Tetapi kami mengendalkan Kekuatan mesin partai Ketika kami Berjuang Nah kembali ke video Mas Kaisang Ya kalau kita Simak baik-baik Mas Kaisang menyampaikan bahwa Sudah mendapat restu dari Keluarga besar Benar gak? Keluarga besar itu siapa? Ada Pak Jokowi dengan Ibu Iryana Ya kemudian ada Mas Gibran Wali kota Solo Ada Mas Bobi Wali kota Medan Sebagai kakak iparnya Ya tentunya Restu itu Yang dimaksud oleh Mas Kaisang Dari beliau-beliau itu Ya terutama Pak Jokowi dan Ibu Iryana Ya pasti Mas Kaisang sudah minta masukan Ya bagaimana sebaiknya Sehingga Mas Kaisang berstatement Nah kalau kita kilas balik lagi Ya Pak Jokowi Ya ketika menjadi wali kota Solo Ya dua periode Kemudian Mas UDKI menjadi gubernur Kemudian Dua kali menjadi Presiden Ya itu kan Bagian daripada Kader PDI Perjuangan Ya Mas Gibran Ya juga adalah Maju di kota Solo Sebagai kader PDI Perjuangan Begitu pun dengan Mas Bobi Di Kota Medan Jadi ya Saya gak bilang Mas Kaisang sudah di PDI Perjuangan Tapi ya kalau kita melihat itu Ya Mas Kaisang Tentunya dapat restu dari Kader-kader terbaik PDI Perjuangan Kan seperti itu Nah Jadi Kalau soal Mengklaim Itu bukan gayanya PDI Perjuangan Ya tapi ketika partai sudah memerintahkan Menginstruksikan Maka kami akan all out Memenangkan itu Termasuk nanti ketika mungkin Mas Kaisang Betul-betul Dicalonkan Diusung oleh PDI Perjuangan Untuk menjadi calon Muali Kota Depok Jadi kami gak perlu Masang balai huri mana-mana Ya itu Apa ya Pansos itu Ya Kami itu Bukan berarti seorang Figur Ketokohan tidak perlu Perlu Tapi bagi kami Bagaimana yang paling penting adalah Kekuatan mesin partai Ya dan kami buktikan Ketika kami Mengusung Pak Jokowi Dua periode Kurang apa Ya orang-orang Menghajar PDI Perjuangan Dan Pak Jokowi Dengan segala macam Isu hoax Tapi Alhamdulillah Puji Tuhan Dengan kekuatan mesin partai kami Yang solid Ya semua hambatan itu Halangan itu Kita bisa hadapi Dan kita bisa menangkan Pilpres kemarin itu Jadi kalau banyak Bertebaran di luar sana Baleho-baleho Siapapun itu Tentang dukungan ke Mas Kaisang Ya kami tanggapi Santai aja Senyum-senyum aja Silahkan aja Silahkan aja Silahkan saja Semua berhak untuk Mengusung Semua berhak untuk Berstatement Ya Begitu Tapi di pusat sendiri Belum ada ya Pak Untuk arahan untuk Mengawal Secara resmi belum ada Karena kan Mbak Puan juga Sudah berstatement Bahwa PKD ini kan masih jauh Kemudian Pak Hasto Sekjen partai Menyampaikan bahwa Fokus kita saat ini adalah Pilek dan Pilpres Ya tetapi semua ini kan Ada koneksi Koneksivitasnya Yang gak bisa dipisahkan Kalau kita berjuang Untuk memenangkan Pilek dan Pilpres Ya tentunya Insya Allah Kalau nanti Di Pilek 2024 PDI Perjuangan bisa menjadi Partai pemenang lagi Di Kota Depok Ya minimal 10 kursi Ya tentunya kami bisa Mengusung sendiri Nah itu dulu yang akan kami Amankan Nah baru kita bicara Bikada Ya Termasuk dengan Bagaimana nanti Mas Kaisang di Depok Oke tapi dari Pusat udah ada komunikasi Belum sih Bang Sama Kaisang Resminya belum ada Saya belum tau ya Ya saya belum tau Karena itu kan urusan Petinggi-petinggi partai Di DPP Partai Tapi saya yakin Ya Dengan statement Mbak Puan Dan juga komentar Mas Hasto Di beberapa media Saya lihat Ya saya yakin Sudah ada komunikasi lah Ya tentunya juga mungkin Mas Kaisang sudah Pastilah ada komunikasi dengan Ketua-ketua DPP Partai Ya apalagi kan keluarga besar Pak Jagowi adalah Keluarga besar PDI Perjuangan Gak bisa dipungkiri itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!